Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang keterangan objek atau tamiz. Bila hal menjelaskan tentang keadaan atau kondisi, maka tamiz digunakan ketika kita ingin menjelaskan atau menegaskan that atau objek yang dimaksud. Contoh penggunaan tamiz. Poba hamidun nafsan. Hamid itu wangi tubuhnya. Kata nafsan merupakan tamiz karena ia menegaskan apa yang wangi dari hamid. Karena bisa jadi yang wangi adalah pakaiannya, rumahnya, mobilnya, dan lain-lain. Ketika ditambah kata nafsan, maka jelaslah yang wangi adalah tubuhnya. Contoh lainnya jika kita katakan Poba hamidun kitaban. Hamid itu wangi bukunya. Selain untuk mempertegas zat, tamiz juga berfungsi ketika kita ingin menjelaskan benda yang dimaksud. Setelah penyebutan angka atau jumlah. Contohnya Aku memiliki 90 ekor kambing. Maka kata na'jatan disebut dengan tamiz karena ia menjelaskan zat apa yang dimaksud dari pernyataan 90 ekor. Artinya yang dimaksud adalah kambing, bukan kucing, sapi, atau kerbau. Karena kalau kita hanya mengatakan Tentu orang akan bertanya 90 apa? Walaupun secara i'arob kalimat tersebut sudah sempurna. Sudah lengkap fingil, fa'il, dan maf'ul bih. Dikarenakan tamiz menjelaskan zat, maka ia harus dari kelompok isim jamid. Tidak mungkin tamiz dengan isim mustak seperti isim fa'il, isim maf'ul, masdar, dan sebagainya. Ada beberapa kaedah yang berkaitan dengan tamiz. Yaitu, tamiz harus nakiroh. Kemudian, tamiz harus dari isim jamid. Berikut contoh-contoh penggunaan tamiz dalam kalimat. Tasobbaba zaidun aroqan. Zaid itu mengalir keringatnya. Tafakkoa bakrun syahman. Bakra itu berlapis-lapis lemaknya. Ishtaroitu anshirina bakaratan. Saya membeli 20 ekor sapi. Zaidun akromumingka aban. Bapaknya zaid lebih mulia darimu. Ishtaroitu retulan aslan. Saya membeli 1 liter madu. Tasoddaktu biso'in tamron. Saya bersedekah 1 sok kurma kering. Mahmudun ajmalu minkawajhan. Wajah zaid lebih tampan darimu. Karuma zaidun nasaban. Zaid itu telah mulia nasabnya. Dan yang terakhir, syaribtu kuban ma'an. Saya telah meminum segelas air. Berikut ini kaedah yang berlaku untuk adat dan ma'dud. Bilangan yang tamjis hanya berlaku untuk bilangan dengan jumlah 11 sampai 99. Bilangan 11 sampai 99 sendiri, ma'dudnya adalah mufrut mansub. Contohnya, Di dalam buku ada 99 halaman. Untuk bilangan 3 sampai 10, ma'dudnya dihukumi jamak majrur. Contohnya, Saya pergi 7 malam, 8 hari. Untuk bilangan 100, 1000 dan kelipatannya, ma'dudnya dihukumi mufrut majrur. Dalam setahun ada 365 hari. Contoh tamjis dalam Al-Quran. 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 15. Iذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وفجرنا الأرض عيونًا فالتقال ماء على أمري قد قدر Demikian Dars yang ke-16. Semoga bermanfaat.